Hai guys so welcome di YouTube channel aku so kali ini aku mau review jadi review yang kemarin-kemarin aku janjiin kayak barang-barangnya di Jepang terus yang kemarin sempat aku ke Thailand dan doi gitu kan nah yang pertama tuh aku mau bahas tentang skincare yang aku beli di Jepang yang pertama itu SQ2 Face Treatment Essence sama Clear Ocean gitu kan ini apa ya ini ini menurut aku apa ya dia itu bagus cuman lebih cocoknya kayak bisa jadi Miss gitu lah Miss gitu aku pindahin ke tempat lebih kecil gitu kan buat jadi Miss gitu nah kalau lotion ini aku itu makanya dicampur sama yang brightening lotion aku punya dari ada labu aku udah habis beberapa tahun lalu pakai ada labu gitu karena ah hanya cocok di aku baguslah buat buat aku ratingnya 8 per 10 lah karena enggak apa ya nggak punya hasil yang begitu nonjol lah buat aku selama aku pakai ini terus ini ada Ubu Keana bubble clear pack jadi dia kayak eh masker gitu warnanya tuh hijau gini nih kalau nggak kelihatan hijau nih aja udah keluar loh nih kita kita oles karena ini bubble gitu itu bubble-bubble mask gitu ini kita eh apa-apa nantain gitu nanti ada bunyi gitu kalau nandain dia lagi berubah jadi bubble gitu nih belom-belom jadi jadi ini tuh ada eh apa ya rasa cooling gitu jadi kalau muka kamu lagi lembab banget eh kayak pulang kerumah pas pulang ke rumah sore gitu pulang kerumah cuci muka abis mandi itu kan pake tunggu sampai dia jadi bubble semua agak ngeresap gitu mulai hilang bubble-nya cuci emang nggak lama cuman itu kayak apa ya eh ngurangin kelembaban muka kamu yang kayak bernyek parah gitu kan jadi itu kayak ngurangin dikit-dikit lah terus ini ada karkuo karkuo apa moroku moroku apalah ini dia itu karakoral ya karakoral powder dia itu kayak foam shaping itulah yang buat nyuker gitu bentuknya nih hitam gitu tuh ya itu ntar kalau nih udah kayak gini kan kita ratain ini kayak lembepin sih jatuhnya lembepin kulit kamu sama ngebersihin pori-pori kamu jadi kayak kalau buat kamu yang gampang yang jerawatan tuh cocok-cocok pakai ini cuman kalau buat yang sensitif skin mungkin aku nggak saranin sih nih dia ntar lama-lama berubah cerita kita tunggu berapa nih dia jadi kayak agak gelap gitu nih ditangguh lihat ntar dia emang gelap gitu dia kayak nyerap ke kulit abis itu ntar kalau biasanya kalau aku sih di apa sih dilap gitu pakai cuci air air bersih nih udah gelap kayak gini dia kayak ngeresep gitu ke kulit kayak gini deh nah nanti tuh kita bilas pakai air bersih biasa abis itu cuci muka karena kayak ngebersihin yang pori-pori kan jadi kayak kalau enggak dikasih sabun cuci buka takutnya masih bisa di kulit kamu tuh habis itu itu point clay pack norokologa jadi dia kayak satu serius gitu dia itu clay cuman kayak apa ya lumpur masker gitu kalau korea kan warnanya abu begitu kan enggak tahu ya kalau di Jepang tuh warnanya merah gitu kayak gini kalau dipakai itu merah merah dia kalau kalau biarinya kan lumpur warnanya abu-abu gitu kan dia merah Hai terus baunya obat banget sih cuman kekuatan diam bersihin pori-pori itu lumayan gede lah Oh iya tuh buat yang bubble clay pack tadi aku kasih angka sekitar 9 persepuluh karena aku suka banget terus buat yang karakoral gue ngomong itu masih 8 setengah lah bukan karena enggak terlalu effort di kuenya terus buat yang ini clay clay pack ini aku ngomong keju karena enggak terlalu suka sih terus ada argan oilnya gitu jadi kayak bau gitu buat gua kurang suka cuman emang hasilnya lumayan terus ini gold and gel pack jadi dia kalau kalian suka pakai Shishido yang warna hitam itu dia warnanya emas ini kalau dipakai ya kalau dipakai kayak gini dia terjadinya ya kayak lu pakai masker emas gitu kalau dipakai nggak kelihatan sih dari gini gitu warnanya enak banget dan dia memang jatuhnya lebih lama keringnya daripada kayak Shishido gitu-gitu kan dan dia itu sekalian lembapin kulit kalian jadi kayak ngangkat tomato sekalian lembapin kulit terus yang terakhir aku beli kemarin itu THC deep cleanser oil ini recommend dari temen gua irin dan gua suka banget ini cleansing oil pertama yang gua suka banget sampai habis nih ini baru berapa bulan ya masuk 4 bulan cuman lihat udah sedikit kayak gua suka banget gitu bersihinnya bener-bener bersihin kan dan gua suka banget piring tinggi jadi pas kemarin ke Thailand itu aku lebih dengan ke makeup sehingga skincare dan hair hair semacamnya cuman gua beli itu aneh-aneh sih lebih ke rambut malah kalo gini-gini pertama itu apa deh di lupa dia katanya sih buat kalo lu nyato kalo lu lagi curlyin rambut kayak gini nih kalian tau lah rambut hasil aku kayak gimana kan kemarin-man dari review yang di routine itu terus ini tuh aku belum pake cuman aku pake punya temenku yang sama ke Thailand dan oke lah cuman kurang worth it lah tapi dengan harga 229 itu agak mahal sih menurutku agak mahal buat harinya segedar ini dia itu berarti mirip kayak terisme gitu keratin smooth ini ya ini tapi dari lucidol aku punya apa ya serum rambutnya juga cuman kalah sama ini kalah pelak cuman oke lah ini kalo buat aku 5 persepul lah gua kurang suka lalu ini aku boleh catidol yaitu pembersih makeup juga cuma foam kayak shaving foam gitu warnanya putih terus ini terus pake gitu di set 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 terus bilas tinggal bilas tapi yang aku ga suka adalah dia kayak enggak tau bikin sensasi gatel-gatel gitu kayak kurang cocok kayaknya di aku cuman bersih ini tuh bersih banget gitu loh kayak abis pake ini terus aku pake tissue pembersih makeup gitu kan kayak si kada gitu-gitu ga ada ga ada buka sama sekali dan itu pokoknya gua agak menyayangkan jadi kayak kesel gitu loh waaay ketika itunya bagus banget tetapi ga cepet di kulit gua dan ini yang aku ngomong 8 persepuluh karena sebenarnya bagus banget cuman gua ga cocok lalu gua beli snail white dengan body buster gitu jadi ya karena gua gendut jadi gua kayak ini gua hitam gitu kan ya karena kurang anak matahari yas jadi gua beli ini buat ini gua ini bentuknya lucu gitu sih gua kira dia bakal kayak lotion-lotion pada umumnya kan ternyata shoo 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 dan itu mungkin kayak nasnel kering banget cuman pas kita pake itu wangi banget dan enak banget gitu enggak tau eh suka aja dan gampangnya enak tuh kulit aku suka enggak kelihatin loh sama aja sih tapi agak cerah doang sih kalau misal kalian gitu gak cerah di gitu lalu yang terakhir aku beli hair mask karena aku semenjak ngacet rambut gitu nggak bisa nggak pakai hair mask kalau keramas rambut karena iya nggak enak aja gitu ini esensial apa gitu bahasa Jepang gue bingung deh di Thailand jualan barang Jepang di Jepang jualan barang Thailand gue bingung deh terus ini itu harganya 185 bari jadi kalau dihitung-hitung 60-70 ribuan karena gua suka ini kecil ini tapi kalau pakai berapa aja ya semingguan udah gua pakai sih tapi ini enak banget terus yang terakhir ini rekomen orang-orang yang sering ke Jepang dan ke Thailand jadi kalau kalian ke Jepang kemarin ke tempat apa ya namanya gue lupa nama-nama tempat shoppingnya cuman ini lagi diskon gitu tinggal 400 yen 400 yen jadi itu gede kan gitu-gitu terus ini sekecil ini aku lupa harganya berapa saat aku buat apa ya gue lupa ternyata emang enak banget dan ini tuh kayak moisturizing gitu loh kayak pencuci muka juga cuman milk itu perfect whip mungkin bisa jadikan mungkin gua kurang tahu tapi kalau gua pakenya langsung biasa ya kayak pakai seminggu cip muka pada umumnya teman ini enak banget ini kan so thank you yang udah nonton jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kalian dan gua harap video ini bisa jadi acuan kalian kalau mau beli skincare di luar apa kayak di Thailand atau di Jepang kayak gua dan apa ya bisa jadi patokan kalian buat beli barang yang ibaratnya cocok buat orang-orang yang kulitnya oily kayak gua kayak kalian yang kulitnya oily juga so see ya guys sub indo by broth3rmax